Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang mampir ke video ini. Jadi di ujung keuangan Zoom yang lain ada Mbak Rika dari Lamongan aslinya. Boyolali, Pak. Boyolali. Oke, kok Lamongan. Salah. Nah, Mbak Rika ini sedang S2 di UG. Oke, nah pagi ini kita akan bercakap-cakap tentang rencana penelitiannya yang berkaitan dengan pemodelan spasial. Yang terkait banjir. Mbak Rika bisa dikenalin sedikit tentang Anda, Pak. Siap, saya Rika Dewisya Putri. Di sini rencana penelitian saya terkait banjir dengan metode regresi logistik. Yang awalnya diawali dengan meng-inventori kejadian banjir oleh BPBD. Kemudian untuk pemetaan kerawanannya dengan regresi logistik dan dengan parameter-parameter seperti slope, kemudian elevasi, guna lahan, curah hujan, pasang surut air laut. Setelah itu divalidasi dengan data genangan banjir oleh platform Google Earth Engine. Sampai di sini, yang sudah saya lakukan adalah mengumpulkan parameternya. Cuma untuk pengelolaan di air studionya belum saya lakukan, Pak. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian yang nonton ini. Di chat itu sudah saya berikan tautan paper yang menjadi rujukan utama dari Mbak Rika ini. Jadi ada satu paper di jurnal remote sensing yang menganalisis tentang kejadian banjir di Iran ya, Mbak. Iya, siap, Pak. Oke, siap. Nah, pertanyaan pertama saya, daerah penelitiannya di mana? Di Semarang, Pak. Oke, Semarang. Kemudian, kenapa logistik? Kenapa logistik regression? Karena regresi logistik itu dia sebenarnya kan regresi logistik dia sasti metode untuk menentukan rawan atau tidak rawan. Dia kan bersifat binar ya, Pak. Untuk variabelnya kan ada independen dan dependen. Nah, kalau untuk variabel dependennya, maaf, Pak, koreksi kalau saya salah. Untuk variabel dependennya kan dia bersifat binar. Jadi untuk menentukan itu tidak rawan atau rawan dengan yang dipengaruhi oleh parameter-parameter di variabel independen. Kalau menurut Anda yang dependen sama independen itu apa saja? Kalau dependen itu dia untuk penentuan rawan atau tidak rawannya, Pak. Karena dia kan hanya bersifat binar. Sedangkan kalau independen itu dia terdiri dari banyak faktor. Oke, saya masih belum paham. Kan saya bayangkan Anda, ini saya share screen. Saya buka paper rujukan. Nanti kita ngalir saja ya. Nah, jadi ini papernya ya, saudara-saudara sekalian. Ini papernya. Di sini kan setidaknya dia sudah menentukan beberapa parameter. Ini, kemudian ada ini. Kemudian di sini ada istilah-istilah yang sangat populer di sini. Ini itu kan kurang lebih seperti koefisien korelasi begitu ya. ROC dengan AUC itu. Siap, Pak. Ya, betul. Siap, Pak. Untuk penentuan tingkat akurasi dari peta genangan yang dihasilkan. Ya, ini kan seperti koefisien korelasi gitu ya. Siap, Pak. Anda itu jawab siap itu ya atau bukan? Oh, iya. Siap, iya, Pak. Jangan pakai siap. Anda itu kayak di tentara. Jangan. Pokoknya jawabannya ya, tidak, bukan, itu, dan seterusnya. Bingung loh orang ngomong siap itu. Siap itu apa? Siap jelungup atau siapa? Nah, jadi kurang lebih ini tuh seperti koefisien korelasi. Itu pemahaman saya. Tolong saya juga dikoreksi. Nah, kemudian itu dari abstrak. Kemudian dari metode. Nah, kalau saya baca tadi memang ini introduction ya. Nah, jadi dia memang sesuai judulnya. Dia menalaah banjir di daerah Iran. Kemudian di sini dia melakukan semacam ini. Kurang lebih di bab ini dia melakukan telahang di teratur. Nah, pertanyaan saya sekarang. Semarang itu Anda bukan satu-satunya yang sudah meneliti ini di Semarang. Apakah Anda yakin penggunaan logistik migration atau semacamnya yang Anda sampaikan tadi, itu memang belum pernah dilakukan. Sejauh ini pencarian saya terhadap riset atau jurnal-jurnal terkait banjir Semarang belum ada yang menggunakan. Anda nyari di mana saja pakai jatapis apa? Di Google Scholar. Apa lagi? Dari situ sih biasanya, Pak. Kalau Anda tahu, di UGM itu juga langganan skopus. Anda sudah pakai itu? Pakai, Pak. Itu harus ditulis, Pak. Jadi begini ya, ketika Anda, ini saya bicara secara umum. Ketika Anda melakukan pencarian literatur, Anda harus menyebut database apa yang Anda pakai. Karena ketika Anda menyebut database, maka pembaca itu akan bisa mengira-ngira jangkauan literaturnya itu apa saja yang bisa Anda tangkap. Ketika Anda pakai database Garuda, maka sudah pasti yang ada di situ adalah terbitan jurnal nasional. Baik yang masuk ke dalam kategori internasional maupun yang tidak. Tapi semuanya itu terbitan Indonesia. Tahu ya Anda Garuda yang? Siap tahu, Pak. Garuda sudah dicoba? Belum sih, Pak. Biasanya selama ini dikulur sama yang skopus itu. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa saya sudah melakukan studi literatur, Pak, dan belum ada. Anda belum terlalu meyakinkan. Jadi satu, sebutkan database-nya. Kedua, database-nya harus lebih dari satu. Anda sudah pakai dua. Menurut saya, tambahlah Garuda, Pak. Karena Garuda itu dibuat agar dipakai orang. Jadi saya sarankan Anda juga meng-cover Garuda. Nah, pertanyaan saya sekarang. Dari sisi bahasa perkiraan Anda antara Google Scholar, Garuda, dan Skopus, mana yang paling sempit? Pencariannya paling sempit. Pencarian paling sempit? Saya belum tahu untuk ranahnya Garuda, cuma kalau Skopus kan dia lebih luas karena ayah kepanyakan juga jurnal-jurnal internasional. Mungkin Garuda kok ya, Pak? Paling sempit Garuda. Karena Garuda itu hanya meng-indeks jurnal-jurnal terbitan di Indonesia. Skopus menurut saya yang sempit nomor dua. Jadi bukan yang paling luas, Skopus. Yang sempit nomor dua. Kenapa? Karena dia kan hanya meng-indeks artikel-artikel yang terutama bahasa Inggris. Jelas bukan bahasa Indonesia. Jelas yang paling banyak bukan bahasa Cina. Walaupun bahasa Cina diindeks juga oleh mereka. Bahasa Rusia diindeks juga oleh Skopus. Tapi yang paling banyak pasti bahasa Inggris. Jadi Skopus sekali lagi bukan yang paling luas. Dia itu yang sempit nomor dua setelah Garuda. Yang paling luas memang Google Scholar. Di Google Scholar hampir teman-teman masuk. Dia kan bisa report, bisa paper, bisa skripsi, dan soal-soal. Tapi Anda mestinya bisa nambah Garuda. Supaya lebih yakin. Karena kita itu sudah hidup di 2021, Pak. Bukan 2001. Jadi ilmu itu berkembang. Yang ketiga, tadi satu, sebutkan database-nya. Kedua, gunakan lebih dari satu database. Yang nomor tiga, catat kata kuncinya. Kata kuncinya yang Anda pakai selama ini, Pak. Kata kunci yang digunakan, pemodelan banjir, gis spasial, remote sensing. Kalau Anda pakai kata kunci tiga tadi, berarti sangat kecil sebenarnya kemungkinan untuk bisa nangkep artikel yang bahasa Inggris. Bahasa Indonesia saja atau pakai bahasa Inggrisnya juga? Apanya, Pak? Kata kuncinya. Kadang pakai bahasa Inggris juga, Pak. Anda harus sistematis, Pak. Anda harus sistematis. Jadi ketika kita mencari, kita harus tahu, yang kita cari itu yang nulis siapa. Satu, pemodelan seperti ini yang nulis bisa orang Indonesia, bisa orang asing. Yang orang Indonesia nulisnya bisa saja dengan bahasa Indonesia, bisa juga dia nulis dalam bahasa Inggris. Betul ya? Yang masih orang yang Indonesia, dia bisa terbitkan di artikel yang terbit di jurnal nasional, tapi dia juga, karena pengen gaya, terbit di jurnal internasional. Betul ya? Kalau yang bahasa Inggris, orang asing, kemungkinan besar dia nulis dalam bahasa Inggris. Karena dia nulis dalam bahasa Inggris, pasti dia hanya mengirimkan artikel itu di jurnal-jurnal yang masuk ke dalam kategori internasional. Sampai di sini saya belum bicara kualitas. Jadi jangan Anda berpikir bahwa yang dalam bahasa Inggris selalu kualitasnya lebih bagus dibanding yang terbit dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh itu. Dalam mencari literatur, Anda harus netral. Jadi pelajaran yang ketiga, syaratnya adalah Anda harus pakai kata kunci yang seimbang antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena Anda ingin menjangkau sebanyak mungkin artikel. Jadi Anda itu harus yakin ketika ditanya orang, siapapun itu termasuk oleh saya yang bukan siapa-siapa. Ketika Anda ditanya, Anda yakin di Semarang sudah tidak ada. Saya yakin Pak tidak ada. Kenapa? Karena saya sudah mencari di tiga database menggunakan dua set kata kunci, baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan saya sudah juga melakukan pencarian berdasarkan dua. Dua hal. Yang pertama, Anda harus mencari basisnya Semarang. Kalau Anda mencari basisnya Semarang, maka metode bisa macam-macam. Yang penting pemodelan remote sensing banjir di Semarang. Ya, siap. Betul ya? Betul, Pak. Kalau yang metode, maka Anda tidak perlu pakai kata kunci Semarang. Kan ini Anda punya dua hal yang Anda cari. Siapa saja dan apa yang dilakukan orang-orang yang sudah meneliti Semarang. Itu satu. Yang nomor dua, metode apa saja yang biasa dilakukan orang untuk meneliti tentang slot forecasting, spasial modeling. Betul ya? Jadi Anda itu bicara metode. Yang kedua bicara Semarang. Ini penting, harus sistematis. Tidak ada di UGM, di ITB saja. Tidak ada yang ngajarin begini. Yakin saya? Tidak ada. Saya hanya bicara kepada orang yang saya ajar bicara. Dan hasil service saya selalu bilang bahwa tidak pernah diajarkan. Bahkan di ITB pun. Saya yakin di UGM juga sama. Jadi ketika mencari literatur, Anda itu sebenarnya mencari dua hal tadi. Metode yang biasa dipakai. Yang kedua adalah berkaitan dengan biografisnya. Berkaitan dengan studi kasusnya di mana. Nah itu. Jadi Anda harus catat itu. Bikin tabelnya. Kalau kata kunci ini dari Google Scholar hasilnya ada berapa. Di Garuda hasilnya berapa. Di Skopus hasilnya berapa. Kalau pakai kata kunci yang ini, tiga-tiganya harus diisi juga. Nah dari situ kemudian mungkin habis itu Anda sort. Ya disortasi. Orang biasanya pakai ngesortnya itu berdasarkan tahun. Ya menurut saya berdasarkan tahun saja. Jadi Anda tahu yang paling baru itu seperti apa. Nanti Anda juga kalau Anda racin, Anda bisa menggambarkan pakai skema. Jadi pada terbitan, Anda lihat judul-judulnya yang satu tahun terakhir, lima tahun terakhir, sama sepuluh tahun terakhir. Itu kalau dari sisi metode apa saja. Cara cepat saja, enggak usah Anda lihat abstrak, lihat judul. Karena paper yang bagus, biasanya metodenya ditulis di awal, lokasinya juga ditulis di awal. Anda bisa langsung ngirang-ngirangkan, oh di Semarang ini orang sudah melakukan penelitian tentang apa saja, dan subsidence, remote sensing GPS-nya, terus apanya, apanya, apanya. Nah, itu kan ada tahunnya. Terus yang berikutnya, tentang metode. Eh, kok metode? Iya, metode. Karena tadi Semarang kan? Tadi Semarang. Orang sudah melakukan apa saja. Nah, sekarang metode yang terkait dengan spasial modeling. Nanti Anda punya checklist, oh ini pakai logistic regression, yang ini pakai cluster analysis, yang ini pakai principle component analysis, yang ini pakai, bikin kayak begini, bikin kayak persis yang ada di sini. Ini kan nggak main-main dia bikin. Ini kan metodenya di list semua ini, yang sudah pernah. Ini kan semua metode. Iya. Distention tree, support factor machine, dan lain-lain. Ini kan metode semua. Nah, dia nggak akan bisa nulis referensi dari 8 sampai 18 sampai 26 sampai 13, dan seterusnya, kalau dia nggak nyari. Secara sistematis. Kebayang, ya? Nah, gitu. Jadi menurut saya, Anda harus bikin seperti ini sepisahnya. Ini random forest ini juga metode. AHP ini juga metode. Nah, kalau ini Anda sudah bisa menemukan, maka nanti Anda akan bisa punya kesimpulan. Apakah banyak orang pakai R untuk spasial modeling seperti ini? Gitu maksud saya. Jadi, nggak harus misalnya, oh, karena saya pakai R terus jadi baru. Nggak juga. Karena orang juga akan melihat kan metodenya apa, logistik. Ini kan metode lama sebenarnya. Jadi, originalitas Anda itu bukan di metode. Tapi, kepada kekayaan analisis Anda. Karena nanti kan pasti Anda cek dengan lapangan, cek dengan parameter apa yang lain. Nah, di situ itu kebaruan Anda. Nah, kalau saya lihat, sekarang geser ke masalah yang berikutnya. Kenapa R? Kenapa, Pak? Kenapa pakai R? Karena kalau untuk pemodelan menggunakan R, dia bisa dimodifikasi. Kemudian hasilnya bisa di... Kalau yang saya belajar itu bisa lebih fleksibel, Pak, dalam pemanfaatannya. Ya, betul. Itu saya tidak meragukan itu. Kalau SPSS kan dia sudah di form. Ya. Nah, yang jadi masalah, yang jadi masalah, R itu memang tidak didesain awalnya. Awalnya tidak didesain untuk spasial analisis yang peta. Jadi, Anda harus punya beberapa tahapan. Dari sejak coding, nanti divisualisasikan. Setelah divisualisasikan, nanti Anda modifikasi, boleh lagi ke coding, dilihat lagi. Jadi, tidak langsung terlihat di layar. Nah, bagi orang-orang yang baru belajar, time constraint ini akan jadi masalah. Anda punya waktu itu berapa bulan. Kalau jangan sampai Anda habiskan sebagian besar waktu ini untuk belajar R-nya. Saya tidak menghalangi ini. Akan ideal kalau Anda itu bicara begini, semester satu. Jelas Anda bukan semester satu kan? Iya. Iya, makanya saya tidak usah ini lagi, pasti bukan semester satu kan? Jadi, saya takut Anda kalau belajar R, belajar software baru, untuk satu metode yang sebenarnya sudah lama. Iya kan? Saya khawatir Anda justru menghabiskan lebih banyak waktu untuk R-nya. Jadi, saya bukannya menurunkan semangat, bukan. Saya hanya mencoba realistis. Nah, itu ya. Jadi, kalau Anda bilang R, kenapa R ya? Karena R masih jarang dipakai, metodenya fleksibel, dan lain-lain. Saya yakin di SPSS, atau di apapun, termasuk di software yang ada di sini, ini kan dia pakai software GIS. Si orang ini kan tidak pakai R, dia pakai software GIS. Nah, mari kita lihat metodenya di sini. Jadi, di sini, dia pakai Google Earth, pakai topographic map, terus dia bikin ini kan training data. Kemudian, multi-colinearitas. Nah, ini dia. Oke, multi-colinearitas. Jadi gini, maksudnya multi-colinearity itu begini misalnya. Anda memasukkan variable yang sebenarnya itu sama saja. Anda bisa pilih salah satu. Contoh misalnya, kalau di kualitas air, Anda masukkan variable TDS, saliniti, sama konduktivitas hidrolik, tiga-tiganya ini sama. Tidak perlu tiga-tiganya Anda masukkan. Itu maksudnya multi-colinearity. Jadi, Anda pilih betul, jangan sampai Anda memasukkan parameter yang tidak perlu. Anda sama-sama saja. tambah root nanti. Ini satu pelajaran dari Bebbering. Berikut, dia pakai ini, altitude, slope angle, plan corpator, semuanya dari Aster, CDM. Anda pakai ini yang sama? Saya kalau untuk ininya berbeda di TWI sama SPI-nya, Pak. Berbeda di TWI dan SPI-nya. Kalau TWI sama SPI itu memang bukan data mentah. Itu hasil pengelolaan. Gitu ya? Ya, itu maksud saya. Jadi Anda, indeks-indeks ini, Anda menggunakan metode siapa? Kalau indeks kemarin ini, Pak. Dari peraturan Menteri Kehutanan. Oke. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa, Pak. Itu asal jelas. Jadi Anda pakai Aster, tapi indeks-nya beda. Kalau data DEM-nya saya pakai DEMNAS, Pak. Oh, DEMNAS. Oke. Karena kalau berdasarkan paper saya, lebih baik akurasinya DEMNAS dibandingkan Aster sama SRT-M, Pak. Oke. Anda bisa enggak membuat perbandingan tadi DEMNAS yang Anda bilang lebih bagus dibanding ini, dibanding itu tadi, dalam bentuk tabel begini? Karena itu juga harus diceritakan dalam tesis Anda. Kenapa Anda pilih DEMNAS? Anda tahu, sudah disampaikan. Tapi tabel ini harus ada buktinya kenapa Anda pakai DEMNAS. Jadi cerita itu nalir. Saya itu bingung ketika ada anak mau skripsi atau tugas akhir S2 atau S3, bingung saya itu mau nulis apa. Bingung saya. Semua yang Anda bilang tadi itu bisa ditulis. Dan bisa diperkaya dalam bentuk grafik, skema, flowchart, atau tabel. Sampai ke titik ini sudah ada dua tabel baru kan yang saya sarankan. Ya, Pak. Yang database pas pencarian tadi sama perbandingan image. Nah, sekarang berikutnya ya. Saya ingin ini nanya lagi. Ini kan ada, kalau di tabel ini, itu kan ada geological map, land use, precipitation, dan lain-lainnya. Anda juga pakai? Kalau saya pakai diagram, Pak. Bukan maksudnya ini loh, komponen ada geologi, land use. Ya, setiap komponennya saya pakai, Pak. Kalau untuk geologi, nanti dia jatuhnya ke jenis tanah. Terus kalau land use, ya saya pakai land use yang dari RBI sama NDCI. Itu saya ekstrasi dari Google Earth Engine. Kemudian untuk yang slope, elevasi, terus jarak dari sungai, jarak dari pesisir, karena kan ada banjir. Itu pakai Google Earth Engine, semua. Kalau pengelolaan data pakai DEMNAS, Pak. Yang untuk slope, elevasi, jarak dari sungai, jarak dari laut. Kalau untuk validasinya saya pakai LST Lansat 8, Pak. Oke. Oke, pertanyaan saya ini ya. Google Earth Engine itu nggak bisa menyedot data DEMNAS sama yang Lansat tadi. Kalau Google Earth Engine, nggak bisa untuk DEMNAS, Pak. Cuman dia bisa untuk data Sentinel satunya sama data curah hujan. Jadi saya ekstrasi data Sentinel 1, Sentinel 2, sama Lansat 8, dan curah hujan chips dari Google Earth Engine. Maksudku ini loh, Mbak. Daripada Anda belajar software baru, yang mana sekarang sudah mendekati kelulusan, kenapa nggak nganggu Google Earth Engine aja? Itu maksudku. Coba dicari. Google Earth Engine kan coding juga sebenarnya. Iya, coding juga. Iya. Logistik regression pasti ada. Coba dicari. Coba dicari. Ini untuk alternatif saja. Nah, sekarang si DEMNAS tadi, Anda olah pakai software apa? Artis, Pak. Artis. Atau kenapa nggak pakai artis saja? Kan lebih simpel dari sisi metode. Kita coba preteli kerumitan Anda ini sekarang. Kita preteli. Yang nggak perlu dibikin rumit, jangan dibikin rumit. Nah, sekarang sejauh mana Anda tahu fitur-fitur di ArcGIS terkait dengan logistik regresi. Saya belum ngerti, Pak. Kalau untuk ArcGIS untuk ini regresi logistik. Kalau paper ini, kalau nggak salah pakai Saga GIS. Ini open source juga. Yang tampilannya seperti ArcGIS, jadi bukan coding. Faktor untuk TBI dan SPI dia pakai Saga GIS. Anda pakai ArcGIS. Untuk TBI ini. Kalau LSTI apa pakai ArcGIS? ArcGIS. Oke. Ya, kurang lebih kan sama ini. Pola pikirnya gitu ya. Antara orang. Nah, sekarang analisis saya nggak tahu. Kenapa dia melakukan ini pakai software yang berbeda. Saya nggak tahu. Tapi kebanyakan dia pakai ini. Pakai ArcGIS 10. Dia sampai bisa membuat ini itu pakai ArcGIS 10. Sampai di sini dia hanya pakai itu. Nah, ini anunya. Apa namanya? Jadi, sampai di sini kan ini sama Anda ya? Siap sama Pak. Ya, jadi ada sekian puluh mungkin lokasi banjir dan seterusnya. Nah, kemudian sampai di sini ya mestinya sama. Cuma Anda ingin pakai ArcGIS. Nah, pertanyaan saya kalau Anda sudah baca artikel ini. Mereka melakukan logistik regresinya pakai apa? Pakai ArcGIS. Saya baru baca sekirah sih, Pak. Cuma ini pakai ArcGIS. Ini, ini. SPSS, Pak. Ya, ini pakai SPSS. Oke, jadi logistik regresinya itu dilakukan pakai software statistik. Nah, kemudian kan ada angka-angka. Betul ya? Nah, kemudian angka itu diimpor ke ArcGIS gitu ya mungkin. Iya, Pak. Nah, ini kan Anda harus belajar betul ini, Pak. Anda sudah ngasih papernya ini ke saya gitu ya. Tapi Anda sendiri belum terlalu jelas kan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Workflow ini juga jangan ditiru sebenarnya. Kalau Anda mau niru cara dia, ya, mestinya di sini ada dong tulisan SPSS. Betul ya? Jadi, tulisan software di sini harus ada. Misalnya TWI tadi pakai software apa. Terus Aster. Aster GDM-nya itu ada di mana? Tidak ada. Jadi mestinya harus lengkap. Jadi Anda juga harus jangan niru plug gambar ini, karena nggak akan meng... Mesti ini Anda itu bisa presentasi hanya dalam satu gambar ini. Ini kan, Pak. Maksudku. Iya, Pak. Oke. Sekarang SPSS ya, sudah ketemu. Jadi angka-angkanya diolah dengan SPSS, kemudian hasil logistiknya diimpor ke ArcGIS untuk kemudian dibuat petanya. Mungkin gitu logikanya. Siap, Pak. Ini ada EBF model lagi. Anda tahu EBF model itu apa? Tidak, Pak. Oke, di sini faktor, no pixel, no pixel. Kalau sampai ke tabel ini Anda kebayang? Sudah kebayang kalau sampai ke tabel ini? Kebayang pengolahan angka di... Kalau SPSS, pernah dikasih lihat teman, Pak. Jadi kebayang nanti masukin angka-angka, terus nanti diolah secara default di SPSS gitu, Pak. Saya nanya betulan ini ya. Karena itu kenapa tadi saya bilang, saya itu belajar dari Anda ini. Jadi saya juga belajar. Artinya, kalau angka-angka itu ditaruh di SPSS, sebenarnya enggak ada masalah buat Anda, betul ya? Iya, Pak. Oke. Sampai situ dulu aja. Kalau pakai SPSS, enggak ada masalah. Oke. Nah, hasil dari SPSS ditransfer lagi ke ArcGIS, Anda bisa? Kalau naiknya kebayang sih, Pak. Ini kan hasilnya. Ini kan hasilnya. Iya, kan? Saya coba mendalami paper ini, cara mikirnya gimana. Ini LF, Logistik Recreation. Oke. Yang Anda mau itu kan ini. Kofesiennya. Rumus-rumus ini Anda rubah-rubah gitu ya? Siapa? Maksudnya begitu kalau pakai R itu, fleksibel? Iya sih, Pak. Kalau misalnya, kalau yang diajarkan sama guru sih, kayak gitu. Eh, dosen kayak gitu sih, Pak. Oke. Tapi Anda diajarinya pakai R sama dosen? Sudah? Diajarin satu kali pertemuan, Pak. Habis itu karena Anda kasih tugas, jadi saya enggak pelaten. Saya ngerti enggak pelaten malah belajar tugas saya yang menganggap R, ya kan susah. Sifat dasar manusia, enggak bisa kecuali Anda semester satu sekali lagi. Ini semester akhir. Oke, oke. Kebayang saya. Nah, sekarang saya ingin googling lagi Logistik Regression Spasial. Spasial. using QGIS. Nah, di sini ada, Pak. QGIS malah ada. Langsung pakai software. Coba ya, kita sebentar kita lihat. Ini saya klik dulu, copy. Saya taruh di chat. Log Regression using QGIS. Tampilannya itu mirip-mirip. Kalau Anda lihat tampilan seperti tadi. Mirip ArcGIS. saya pernah pakai QGIS juga, Pak. Nah, itu. Artinya kan ini. Karena lebih enak pakai Argus, jadi saya pakai Argus. Tapi kan kita harus ada plus minus ini sekarang. Argus enggak bisa logistik. Kalau di sini mungkin bisa. Nah, ini harus dicoba. Apalagi kalau Anda sudah pernah pegang sebelumnya, walaupun kurang telaten tadi. Orang Indonesia itu begitu memang dikasih yang gratis, tak usah keluar uang, minta yang harus beli. Nah, sekarang geostatistik. Ini dokumentasinya. Nah, ini banyak. Coba ya. Ini yang ini. Geostatistik. Logistik. Logistik. Ini recreation function. Ini kan sama saja. Ini logistik itu logaritming. Oke, sebentar ya. Kalau saya lihat di sini. Multiple regression. Di sini tidak langsung kelihatan. GIS skills tutorial. Oke, ini GIS sejak basic ini. Sejak basicnya mapping. Coba kalau logistik. Eh, enggak. Ini sudah logistik. Ini video yang tadi itu. Yang serial tadi. Itu ini. Berarti ada penjelasannya di sini juga. University of Florida. Nah, ini enggak usah. Yang ini aja sampai sini. Oke. Jadi, dia juga punya koneksi dengan R juga. Aku juga jadi pengen belajar. Oke, ini penting. Nah, ini mungkin bisa jadi starting point Anda ini. Jadi, kalau saran saya, Anda coba install dulu QGIS. Supaya Anda bisa praktek yang ada di website ini. Siap, Pak. Menurut saya itu sih. Karena di sini rasanya sudah. Nah, ini ada file name. Kemudian my file. Oke, library. Oke, ini ada parameter-parameternya. Perintah logistiknya itu dari. Nah, ini kalau pakai leaflet. Package leaflet. Bisa langsung pertanyaan keluar. Ya kan? Nah, ini log model. Nah, mulai dari sini kan sebenarnya Anda. Iya, Pak. Summary log model. First slide. Logistic model prediction. Ini menurut saya bagus. Ini menurut saya. Ini menurut saya. Yang penting Anda enggak kodenya. Nah, ini penting. Kode itu disampaikan juga. Jadi Anda nanti jangan lupa ya. Kode itu harus ditaruh juga di tesis. Mau di makalah, mau dimanapun. Tulis kode di sini, data di sini. Ini naik, Kak. Kode-nya seperti bocuk. Sustaining ecology. Housekeeping. Oke, jadi ini kode. logistik. Oke, I need either do a logist area. Assuming logist transform. Nah, ini yang tadi multi-collinearity itu tadi. Ini ada kode. Jadi Anda itu nanti akan mencoba membuat korelasi gitu ya. Misalnya elevasi itu berkaitan sama parameter apa dan seterusnya gitu. Parameter apa yang paling berpengaruh terhadap tingkat kerawanan, Pak? Kalau yang ini apa? Ketimas, KLM. Ya, pakagenya itu banyak sih sekarang. Ini juga bisa kayaknya. Ini juga bisa. Mungkin dari sini dulu. Nah, berarti sekarang gini, Pak. Kalau saya sarankan, kalau saya sarankan, jadi kalau saya sarankan, Anda itu coba cari software selain ArcGIS yang bisa secara langsung melakukan logistik regression. salah satu yang dicoba tadi, QGIS tadi, coba. Kemudian di QGIS itu coba nanti Anda evaluasi apakah betul di dalamnya ada fitur untuk langsung melakukan logistik regression atau analisis regression yang lain. Karena QGIS itu juga punya plug-in. jadi siapa tahu itu tinggal install plug-in jadi langsung keluar. Itu satu. Menurut saya itu dulu satu. Nah, ketika di QGIS ada plug-in langsung, maka oke. Langsung Anda pakai QGIS saja analisisnya. Tidak usah mikirin R. Nah, tapi bisa juga ada kemungkinan QGIS ini perlu bantuan R juga. Untuk itu, maka pakai yang ini, yang ini, link yang Berlin itu. yang nomor dua dari bawah. Itu bisa Anda coba. Kemudian ketika Anda, oke ya memang harus pakai R, maka Anda harus nyoba dulu kode punya orang lain. Jadi Anda itu, kalau misalnya kode yang saya taruh di sini itu, Anda masih bingung atau kurang sistematis, coba Anda googling. R code for spatial logistik regression. Yang penting Anda harus bisa nyoba dulu pakai data dia. Itu harus bersih dulu, semuanya bisa dijalankan. Nah, perintah. Nah, setelah itu bersih, semua bisa dijalankan, dan Anda ngerti alurnya, maka baru kemudian data framenya itu Anda ganti. Dengan data frame punya Anda. Membaca filenya, file Anda yang Anda pakai. Siap ya, Pak. Jadi kalau dari sisi metode, menurut saya itu yang perlu diperhatikan. Sorry, saya nggak punya jawaban yang langsung. harus begini, begini, enggak. Tapi saya justru ingin membangkankan wawasan Anda dulu. Siapa tahu nggak perlu pakai art. Dan pemimpinannya nggak boleh maksa. Saya aja nggak pernah maksa. Saya nggak pernah maksa. Anda mau belajar nggak? Kalau nggak, nggak apa-apa. Kita cari cara yang lain. Karena skripsi pada dasarnya itu kombinasi dari kondisi ideal dan tidak ideal. Itu yang tarik ulur itu. Jadi nggak mungkin yang namanya skripsi, tesis, disertasi itu semuanya ingin sesuai keinginan pembimbing. Nggak mungkin. Nah, jadi itu kemudian yang saya justru ingin point out di dalam tesis Anda yang menurut saya ini adalah yang originalnya adalah sejauh mana pengaruh batuan, Pak. Kan tadi Anda bilang tanah. Jenis tanah ya, geologi. Tanah itu, geologi dengan tanah itu beda. Beda. Jadi ya, kalau ini batu keras. Tanah itu adalah hasil pelapukan dari batu ini. Adanya di atas ini. Nah, tanah inilah yang kemudian bersinggungan langsung dengan manusia di atas. Nah, karakter tanah akan sangat berkaitan dengan karakter geologinya juga. Jadi kalau Anda mau mempertajam pengaruh geologi, menurut saya itu originalitasnya. Bukan metode, bukan software, tapi pengaruh geologinya. Anda sudah punya peta geologinya? Yang Semarang. Yang ada peta jenis tanahnya, Pak. Oke lah, pakai peta jenis tanah dulu. Nah, sekarang Anda bisa overlap itu, Pak. Anda bisa overlay. Anda bisa coba googling geologi Semarang. Kemudian Anda overlay itu peta tanahnya. Nah, apakah match? Kalau tidak match, berarti memang kalau di Semarang itu tanah pelapukan itu bisa jadi transport dari daerah yang lebih tinggi. Jadi aluvial itu paling lebih dominan dibanding batuan yang ada di bawahnya. Itu bisa jadi, kan orang sekarang masih mikir kan ini tanah itu sebenarnya sing ambles, itu aluvial apa yang batuan yang lebih tua sih? Atau batuan gunung apinya sih? Orang selalu bertanya, menurut saya kok masih aluvialnya? Ngerti ya, Pak? Iya. Saya bayangin ya. Kan batuan Semarang itu sudah jelas ada batuan gunung apinya, kan? Iya, ada, Pak. Ya, Ano Ungaran pasti ada lah batuan gunung apinya. Ya kan? Nah, di atas batuan gunung api itu adalah endapan yang paling muda, yaitu aluvial tadi. Kenapa? Karena ada sungai di situ, betul? Nah, sekarang yang banyak mempengaruhi banjir itu, aluvial ini atau karakter dari batuan gunung api yang ada di bawahnya. Nah, mungkin itu nanti bisa kelihatan dari regresi atau apapun. Nah, kertarik juga ini dengan Semarang. Ini menurut saya ikum, Pak. Kebayangnya, sorry kalau sekali lagi. Sekali lagi mohon maaf kalau saya tidak memberi jawaban langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.